Halo CC Romade Kitchen Mau masak persian ada spolo Ini makanan persia Saya gunakan saffron Saffron termasuk Dalam rempah termahal Di dunia karena harga per gram Itu bisa ratusan ribu Yang grade A Grade B Dan saya pakai saffronnya cuma 2 jumput Saffron aja Saya tutup lagi karena ini harganya mahal banget Dan saya pakainya gak banyak juga Saffronnya saya rendam di air hangat dulu Biarkan sampai warnanya Menjadi kuning orange cerah Sisihkan dulu Air saffronnya Sekarang siapkan lentils Ini kacang lentils Beratnya 375 gram Satu pack ini Dan ini sebenarnya agak kebanyakan sih Saya gak akan pakai semuanya Tapi saya masak dulu Lentilsnya mau dicuci dulu Jadi gak perlu direndam cukup dicuci aja Saya cuci dulu Nah ini sudah dicuci kacang lentilsnya Ini basah ya Saya mau merebus kacang lentils ini Jadi untuk membuat versi yang ada spolo itu Wajib pakai lentils Bisa beli di supermarket Bisa juga beli di toko online Kita masukkan aja lentilsnya ke dalam panci Lalu kita beri air Airnya secukupnya aja Kira-kira 1 cm dari tingginya lentilsnya itu ya Tambahkan 1 sendok teh garam Nyalakan apinya Dan kita rebus dulu lentils ini Selama kurang lebih 20-25 menit Setelah 20 menit Lentilsnya sudah mulai empuk Itu kita matikan aja apinya Langsung kita angkat Ditiriskan Ini saya biar kelihatan aja Ditiriskan kacang lentilsnya Sisihkan Persian ada spolo Ini makanan timur tengah Sudah pasti pakenya beras basmati Ini saya pakai setengah kilogram Beras basmati-nya saya cuci dulu Ini sudah dicuci bersih Setelah dicuci kita rendam Selama 30 menit Jadi beras basmati ini Nggak bisa diolah sebelum direndam Ini saya rendam dulu Setelah 30 menit Kita buang aja airnya Beras basmati-nya sudah mulai mekar Ini berasnya sudah siap untuk kita rebus Panaskan air Kalau sudah mulai mau mendidih kayak gini Masukkan beras basmati-nya Kita rebus dulu beras basmati ini Ini import dari India ya Di toko online banyak banget yang menjual beras basmati Kita rebus dan tambahkan setengah senok makan garam Boleh ditambahin lagi kalau kalian suka asin Ini sudah mendidih Pastikan beras basmati-nya sudah matang 90% lah kira-kira Baru setelah itu kita angkat beras basmati-nya Dan ditiriskan Ngerebusnya nggak perlu lama-lama Pokoknya diambil aja Ditekan gitu Kalau udah agak empuk Diangkat aja Satu buah bawang bombay Saya mau potong-potong dulu bawang bombay Ini bumbu untuk membuat dagingnya ya Jadi untuk membuat persian ada spolo itu Saya pakai daging sapi cincang 500 gram Atau daging sapi giling Panaskan minyak goreng Kita tumis dulu bawang bombay Ditumis sampai harum dan sampai transparan Setelah itu masukkan daging sapi yang setengah kilogram ini Kita mau tumis dulu daging sapinya Dan tambahkan kunyit Masakan Iran Persia itu biasanya pakai kunyit Ini saya pakai 1 sendok teh kunyit yang diparut Ini kunyit segar ya Seharusnya itu pakai kunyit bubuk Cuma saya nggak punya Jadi pakai kunyit segar aja Aduk-aduk 1 sendok teh ground cumin Atau jinten Ini wajib banget ya pakai jinten Dan ini ketumbarnya setengah sendok makan Kayu manis bubuk 1 sendok teh Ini yang bikin khas dari persian ada spolo Itu dagingnya dikasih kayu manis bubuk Aduk-aduk Sampai tercampur rata dan dagingnya mateng Rempahnya ada black pepper ya Lada hitam 1 sendok teh Aduk lagi Sekarang saya mau menambahkan air saffron Dari saffron yang kita rendam tadi Nggak pakai ukuran ya Tadi ngerendam airnya itu berapa banyak Yang saya tambahkan disini ada 4 sendok makan air saffron Kalau warnanya mau lebih kuning lagi Saffronnya ditambahin ya Tambahkan 2 sendok teh garam Atau sesuai selera Saya pakai 2 sendok teh Aduk-aduk Saya tambahkan gula pasir 1 sendok teh Sebenarnya untuk masakan persia Nggak pakai gula Tapi saya cobain itu Kayak kurang balance gitu Jadi kasih gula sedikit aja Matikan apinya Sisihkan Ini ada 1 buah kentang Nggak perlu dikupas Yang penting dicuci sampai bersih Setelah itu saya iris tipis-tipis Lalu saya rendam di air Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romain Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Panaskan sedikit minyak goreng di panci Panci yang tebal dan agak besar Lalu kita masukkan aja potongan kentangnya Ditumpuk kayak gini ya Lalu beras basmati yang udah kita rebus tadi Kita tuang setengahnya Diratakan dulu Tuang dengan kacang lentils Yang sudah kita rebus tadi Sudah dikasih garam juga kacang lentilsnya Yang banyak ya kacang lentilsnya itu Lalu tutup lagi dengan beras basmati Ditumpuk kayak gini ya Jadi kentang paling bawah Beras basmati, kacang lentils Beras lagi Setelah itu kita beri air saffron Nah ini masih ada sisa air saffronnya Masih banyak Dan kalau masih kurang kuning Tambahin lagi saffronnya Saya tambahkan 4-5 sendok makan Atau sesuai selera kalian Mau saffronnya seberapa banyak Lalu tutup dan masak selama 20 menit Di api sedang Sedang ke kecil ya Setelah 20 menit Baru kita tuang daging sapi Yang udah kita masak tadi Yang pakai rempah-rempah Masih ada sisa sedikit Daging sapinya Ini kita aduk Nggak perlu sampai terlalu rata Asal ngaduk aja Kalau saffron yang nggak rata Juga nggak apa-apa Biasanya ada warnanya putih Ada yang warna kuning Ini saya tambahin lagi ya Air saffronnya Setelah itu Saya mau tutup lagi Dan tutup pancinya Harus diberi kain seperti ini Biar nanti nggak netes-netes Jadi nasinya itu nggak kena air Kita tutup dan kita masak Di api yang sangat kecil Selama 15 menit lagi Setelah 15 menit Kita buka Dan kita tambahkan lagi Sisa daging sapi Dan juga kacang lentilnya Tadi itu kan masih ada sisanya ya Masukkan semua Termasuk saffronnya juga Kita masukkan semua Tutup dan kita masak lagi Selama 20 menit Di api yang sangat kecil Setelah 20 menit Ini sudah mateng semua Matikan apinya Dan kita aduknya pelan-pelan Sisihkan Saya mau bikin toppingnya Ini optional toppingnya ya Ada 1 buah bawang bombay Saya potong panjang-panjang aja Bawang bombaynya Saya pakai kurma 7 buah Jadi kurmanya Saya buangin bijinya dulu Lalu dipotong jadi dua Kalau kurma yang kecil-kecil gini Dipotong jadi dua Ini optional ya Kalau kalian nggak mau pakai topping Seperti ini Juga nggak apa-apa Saya ada 1 genggam penuh Kismis hitam Kismis ya Kita panaskan dulu mentega Ini salted butter Mentega yang asin Kita tumis bawang bombay Ditumis sampai bawang bombaynya layu Setelah itu Masukkan kurma Dan juga kismis Buat orang yang nggak suka manis Nggak suka bawang bombay Ya nggak perlu pakai ya topping ini Ada sisa air saffron lagi Saya mau masukin air saffronnya 2 sendok makan Warnanya jadi kuning Kalau udah ada air saffronnya Matikan apinya Lalu sisihkan Sekarang kita bikin saus cocolannya Ada 1 buah timun Timunnya sudah saya cuci bersih Saya parut dulu timunnya Diparut kasar seperti ini Lalu kita pinggirin dulu Bawang putih 1 siung Saya cincang halus dulu Bawang putihnya Dan ini ada sedikit kesalahan Harusnya daun mint Tapi karena nggak ada daun mint Saya pakai daun pitercelli Atau parsley yang segar ini Parsleynya saya cincang Kecil-kecil seperti ini ya Harusnya daun mint yang lebih pas Oke ini timunnya Saya peras dulu Wajib diperas Biar airnya nggak kebawa Diperas Lalu taruh di mangkuk Yang cukup buat ngaduk-ngaduk Masukkan daun parsley Dan juga bawang putih Yang udah dicincang Dan kita tambahkan yogurt Yogurt tawar 4 sendok makan muncung Ini ada jeruk lemon Kita beri perasan air jeruk lemon sedikit Lalu kita bumbuin Dengan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh lada hitam bubuk Aduk sampai semua tercampur rata Ini namanya Saos cucumber yogurt ya Saos timun dan juga yogurt Umum untuk masakan timur tengah Dan juga Eropa Ini kita pinggirin dulu Saya mau sajikan Persien ada spolonya Di piring Kita beri topping Ini topping bawang bombay Kismis dan juga kurma Sajikan juga dengan sayuran segar Saya pakai Lettuce Dan jangan lupa Saos yogurt timunnya Persien ada spolo Makanan khas iran Sudah siap untuk disajikan Ini keraknya ya Kerak yang bagian di bawah Nasi itu ada keraknya Dan sebagian orang suka dengan keraknya Termasuk saya Dan yang ini kentangnya Kentang yang di bawah tadi itu Sudah mateng dan enak banget Saya beri Saos yogurt timunnya Di samping Saya cobain dulu Persien ada spolo Gurih banget ternyata ya Dan rempahnya itu Gak begitu kuat Pakai sayurannya Pakai saus yogurtnya Jadi seger Enak banget sih ini Gak seperti Nasi kebuli yang berat ya Ini lebih light Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye